Curah hujan yang tinggi dan banjir mengakibatkan banyaknya kerusakan jalan di kota Tangerang, Banten. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan reporter Adisti Larasati. Ya Adisti, bagaimana kondisi jalan rusak di Tangerang? Ya, Imelda dan juga Pemirsa, pasca banjir sejumlah ruas jalan di kota Tangerang mengalami kerusakan. Seperti di salah satunya adalah tempat saya berdiri ini, ini merupakan jalan Pondok Bahar, di mana jalan Pondok Bahar ini merupakan akses jalan dari kota Tangerang menuju Duriko, Sambi, Meruya, Jakarta, Barat. Di sepanjang jalan Pondok Bahar ini, di beberapa titik di kawasan jalan Pondok Bahar ini mengalami kerusakan. Bahkan diameter lubang bisa mencapai 20 hingga 30 cm dengan kedalaman mencapai 5 hingga 10 cm. Tentu saja dengan kerusakan parah ini, pengguna jalan yaitu kendaraan roda 2 dan juga roda 4 harus menghindari di beberapa titik di kawasan jalan Pondok Bahar ini karena rusak parah. Bahkan kerusakan parah di beberapa jalan Pondok Bahar ini bahkan ditutupi dengan ban guna menghindari bahaya yang nantinya akan bisa terkena oleh pengendara motor dan juga kendaraan roda 4. Apalagi jika pengendara berjalan di pada malam hari. Sementara itu, dinas pemerintahan atau dinas pekerjaan umum kota Tangerang mengklaim ada sekitar 20% dari total ruas jalan di kota Tangerang yang mengalami kerusakan. Tentu saja hingga saat ini, di sepanjang jalan Pondok Bahar ini juga belum diperbaiki. Belum ada dinas terkait yang terlihat memperbaiki kerusakan parah ini di jalan Pondok Bahar. Tentu saja dinas terkait saat ini masih mendata yang akan diperbaiki di sepanjang kota Tangerang yang mengalami kerusakan parah ini. Iya, Imelda. Baik, terima kasih Adisti. Demikian Adisti Lerasati melaporkan langsung dari Tangerang, Bantan. Terima kasih. Terima kasih.